Intro Like, comment, comment, dan subscribe Share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Julie Eventry Official Pada kesempatan kali ini Kami berkesempatan untuk mengunjungi Salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Kampar Tepatnya di Bangkinang Dan ini salah satu tempat wisata yang sudah menjadi legend Ya, sudah hampir puluhan tahun Masih tetap eksis sampai sekarang Walaupun sudah banyak persaing-persaing Tapi wisata ini masih tetap menjadi pilihan Bagi teman-teman apabila ingin berkunjung ke Bangkinang Apa nama tempat wisatanya? Tempat wisatanya adalah Tanum Jadi kami akan mengajak teman-teman semuanya Untuk mengelilingi tempat wisata ini Untuk mengelilingi tempat pemandiannya Di lain tempat pemandian juga ada resortnya di Tanum ini Juga ada tempat penginapan Biasanya kalau orang buat acara Orang Kampar buat acara Itu mereka menyewa lokasi resort yang ada di Tanum ini Jadi teman-teman Ayo kita coba langsung kelilingi Melihat langsung bagian dari bagian Yang ada di Tanum ini Oke, let's go Teman-teman sahabat Juni Appendry Official Sekarang kita berada di gerbang Masuk menuju objek wisata Tanum Dan kita akan menuju ke pos penjagaan Karena di depan sana Kita akan melakukan pembelian tiket Masuk ke objek wisata Tanum Buat teman-teman Jangan lupa like, komen, share Dan di subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar teman-teman tidak ketinggalan Apabila kami mengupload video terbaru nantinya Dan sekarang kita telah sampai ke pos penjagaannya Langsung saja kita turun dan melakukan wawancara Jadi teman-teman Kita telah sampai di pos penjagaan Jadi kita langsung saja tanya tentang Harga tiket masuk di kawasan wisata Tanum ini Jadi kita sudah bersama Perkenalkan nama diri dulu Nama saya Ibu Nenya Hidra Pertugas dari tiket Tanum Taman Dekasi Tanum Jadi kita telah bersama Ibu yang bertugas Menjaga tiket masuk Kawasan wisata Tanum Jadi kalau untuk tiket masuk berapa Ibu? Untuk waktu sekarang ini Harga tiket masuk lokasi Tanum Untuk dewasa 10 ribu Untuk anak-anak 8 ribu Tanda masuk kenderaan Sepeda motor 2 ribu Mobil 5 ribu Itu pun kami menyediakan Waterboom ini Untuk anak-anak Khususnya anak-anak Sampai di lokasi Kolom renang Anak-anaknya dipungut lagi Dengan biaya 10 ribu Jadi kalau ini tiket masuk Nanti kalau tiket masuk Kedalam wisata pemandian Beda apa lagi? Tidak Tiket masuknya Udah langsung gratis Ke kolom renang Tapi kalau dia mau Masuk ke waterboom ini Untuk khusus anak-anak Ditambah lagi Pengutannya 1 orang 10 ribu Jadi ada Waterboom ini Untuk anak-anak Ditambah lagi 10 ribu Per orang ya Oke Itulah Biaya masuk Untuk Wisata Tanum Terima kasih Jadi teman-teman Kita lanjutkan Lagi Perjalanan kita Untuk mengelilingi Wisata Tanum Yang ada Di Bangkinang ini Jadi Ini wisata Memang udah Lama ya Udah berdiri Udah puluhan tahun Dan sampai sekarang Masih tetap eksis Dikunjungi oleh Wisatawan lokal Maupun luar Luar dari Pada Bangkinang Kabupaten Kampar ya Dan disini Ada juga tempat Bermain Area bermain Skitboard Ini ya Misalnya ini Sore-sore Ini rame Anak-anak Skitboard main disini ya Nah Ini kita lihat ya Dan nanti Di dalam itu Ada kolom berenangnya Ini coba kita lihat Dari sesi Dronenya Ini gambaran Tempat Berenangnya Biasanya Dari kalangan Masyarakat Atau anak-anak muda Yang belajar berenang Ya disinilah tempatnya Standum Jadi pilihannya ya Nah Nih Jadi selain itu juga Di tempat ini juga ada Apa nama itu Ada juga Masjidnya Atau musholahnya Nah Di sana kita lihat Musholahnya ya Ada Musholah Jami Nah Musholah yang udah Bisa dikatakan Lama juga ya Ini musholah Kita lihat di depan Oke Jadi kita Akan Berkunjung Dan juga kita Akan Coba beli jajan dulu ya Untuk anak Jadi Gifari Fari mau jajan apa Coba lihat ayah Jadi kita jajan dulu ya Jadi Oke Jadi ini ya Bunda sama anaknya Lagi pergi jajan Jadi kita jajan dulu Sini ya Mobil dikunci tadi Terus lah Jadi inilah tempat Busata Dan salah satu tempat Yang berjualan Baru Mau beli Bilih binum Apa hari Jajannya Dan kerupuknya Jadi hari apa Rame-rame itu Rame Paling rame Salah satu Jadi Sikau Mandi-mandi aja Eh Masa makan pop mi kita Eh pop mi Jangan lagi Pop mi Pop mi Pop mi Pop mi dalam lah Nggak Pop mi Nggak usah lagi Pop mi Pop mi Di rumah kita Masih ada Semalam lagi Ulang tahun Pari Oke Sambil Jajan Kita Nanti akan Masuk juga Kedalam Melihatnya Pari Siap jajan Jadi kita Masuk Coba lihat Dalam Coba Pasuk dalam Jadi kita Telah kita Jajan Kita masuk Ke Melihat Tempat Wisata Yang ada Di dalam Apa Di dalam Ini Di dalam Apa namanya Di dalam Kawasan Tempat Pemandian Setanum Masuk Masuk Jalan Jadi inilah Posisi Kalau parkirnya Lumayan luas Teman-teman Parkirnya luas Tempat di dalamnya Nanti kita akan Coba masuk Sebentar Nanti kita akan Konfirmasi dulu Konfirmasi dulu Di dalam Di dalam Jadi Kita 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 Masuk ke dalam Langsung Melihat Bagian dari Tempat Pemandian Atau kolam Berenangnya Inilah Kita langsung Lihat Terjun ke Lapangan Untuk melihatnya Jadi Mana dulu Nyer Dulu Sini dulu Jadi Kita Sini dulu Jadi Kalau Untuk Mandian Anak-anak Ada tempat Seluncuran Seluncuran Yang mungkin Ini harus Butuh Update Terbaru Dari Tempat Wisata Ini ya Inilah Tempat Wisata Coba Swap dulu Ini anak-anak Mari mandi Ini ya Lagi Seluncuran Kita lihat Anak-anak Lagi Seluncuran Oke Jadi Teman-teman Itulah Kita Melihat Tadi Wisata Apa? Jadi ini Salah satu tempat Yang Recommended Juga Kalau Bagi teman-teman Yang Berada Di luar Kota Yang datang Ke Bangkinang Tempatnya Bagus Tempatnya Adem juga Untuk Nongkrong Juga bisa Bawa keluarga Anak Dan juga Ada resortnya Oke Inilah bagian Dalamnya Kita keluar Lagi Dari Lokasi Ini Kita Melihat Bagian resortnya Lagi ya Jadi teman-teman Sebelum kita keluar Jadi kita akan Mengajak teman-teman Untuk melihat Salah satu Resortnya Resort-resortnya ya Biar teman-teman Tahu Dimana Letak resortnya Kalau di depan kita Ini adalah Kantor Pemasarannya Mungkin ya Kantor dari Resort Stanum Tapi kita akan Mengajak teman-teman Dulu Ke Sini Ke kiri Ke kanan Ke kanan Untuk melihat Kalau inilah Stanum Resort Bangkinang Ini kantornya Jadi kita akan Ajak ke depan dulu Kaling memperkenalkan Tempat Teman-teman Sahabat Juni Ependry Oficial Kita akan Menaiki Tanjakan Yang Lumayan Ekstrim ya Teman-teman Jadi Harap bagi teman-teman Untuk menggunakan Gigi Satu Untuk menaiki Tanjakan ini Karena kita akan Mengajak teman-teman Untuk melihat Bagaimana Bentuk Kamar-kamar Yang ada Di Resort Stanum Ini Biar menjadi Reprensi Buat teman-teman Semuanya Apabila ingin Menginap Di Resort Stanum Ini Tetap stay tune Kita lanjutkan Melihat kamar Yang ada Di sini Oke teman-teman Kita sekarang Berada di Resortnya Dan disini Ada beberapa Resort ya Teman-teman Jadi ada Resort itu Dari Namanya Mawar Kemudian Ada Melati Dan juga Ada Bungalau Kalau Mawar Kalau Mawar Melati Itu Bentuk Kamar Saja Kayak Kamar-kamar Tetapi Kalau Bungalau Itu Satu Rumah Satu Rumah Itu Ada Beberapa Kamar Di Dalamnya Jadi Untuk Kalau Berkeluarga Bagusnya Pilih Yang Bungalau Jadi Pada kesempatan Hari ini Kita Berkesempatan Untuk Melihat Langsung Kamar Mawar Dan Juga Bungalau Dan Melati Kalau Ada Kesempatan Kita Lihat Rumah Bungalau Dan Sekarang Kita Berada Di Kamar Mawar Teman-teman Penasaran Kita Lihat Bagaimana Bentuk Kamar Mawar Ini Sedikit Teman-teman Untuk Biaya Penginapan Di Tergolong Murah Juga Karena Satu Kamar Ini Cuma 250 Kalau Untuk Mawar Ini Dan Ini Bisa Untuk Keluarga Juga Ini AC AC Ini Ada Bantuk Kamar Dari Rungalau Ada Lemarinya Kemudian Tempat Pidonnya Dua Ini Lalu Table Bed Kemudian Kita Lihat Kamar Mandinya Kamar Mandinya Ini Resort Yang Mawar Kita Lihat Adam Disini Dengan Pemandangannya Luar Biasa Juga Di Standung Ini Jadi Kalau Teman-teman Ingin Berwisata Merasakan Nikmat Puncak Ini Kita Lihat Puncak Ya Di Standung Pilihannya Inilah Kita Lihat Kamar Dari Mawar Nomor 101 Kita Lanjut Ke Kamar Melati Oke Teman-teman Kita Sekarang Sampai Di Kamar Melati Sebenarnya Tidak Jauh Kamar Mawar Di Samping Kiri Kita Lihat Sana Kamar Mawar Dan Ini Melati Berbentuk Rumah Panggung Tetapi Ada Kamar Kamarnya Jadi Kita Lihat Kedalam Jadi Teman-teman Kita Telah Sampai Kemelati Kita Langsung Aja Kedalam Jadi Ini Bentuk Kamar Melati Harganya Sama 250 Tapi Ini Kelebihannya Bisa Untuk Tiga Orang Tiga Orang Single Bad King Bad Baiklah Teman-teman Demikianlah Pertemuan Video kita Pada Segmen Kali Ini Terima Kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Stay Tune Di Channel Juni FN Re Official Bagi Teman-teman Yang Baru Mampir Di Channel Kami Ini Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Dan Aktifkan Tombol Lonteng Biar Teman-teman Tidak Ketinggalan Apabila Kami Upload Video Terbaru Nantinya Sekian Kami Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nantar Tidak Tidak